Terima kasih Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Sungguh merupakan anugerah Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih boleh bangun dari istirahat kita dan kita boleh melakukan segala kegiatan kita Mari sebelum kita bersama-sama memulai karya kita, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Selamat pagi Bapak, pagi hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami menikmati kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami Dan saat ini kami rindu untuk mengawalnya bersama dengan Tuhan, kami rindu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan Bersabdalah ya Bapak dan kiranya firman itu boleh membimbing kami menjalani setiap kegiatan kami sepanjang hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Tema renungan hikmat pagi pada pagi hari ini adalah tetap berkarya Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita, kita membaca dari Masmur 92 ayat 15 Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah Daripada hanya menghitung tahun-tahun Anda, lebih baik membuat tahun-tahun itu menjadi berarti Tampaknya itulah yang dilakukan oleh seorang nenek bernama Sela Thompson dari Inggris Di usia 105 tahun, ia masih mengendarai mobil sendiri Ia masih mengendarai mobilnya setiap minggu untuk pergi ke gereja bersama teman-temannya Dan teman-temannya itu semuanya berusia lebih dari 80 tahun Untuk bisa tetap mengemudi, ia selalu memperbaharui SIM-nya secara berkalah Terakhir, ia memperbaharuinya pada saat usia 101 tahun Ia sangat berharap agar pihak yang berwenang tidak mencabut SIM-nya Ia mengatakan dengan penuh semangat Saya berharap pihak-pihak berwenang tidak mencabut SIM saya Sebab itu akan sangat buruk Saya tidak mungkin pergi lagi ke gereja dan melakukan banyak hal Jemaat Tuhan, kisah hidup nenek Sela Thompson Merupakan salah satu bukti bahwa usia tua tidak selalu identik dengan loyo, sakit-sakitan, patah semangat, dan malas Sebaliknya, usia tua mesti secara fisik melemah Tetapi tetap dapat memiliki semangat yang tetap produktif Hal ini menunjukkan kepada kita Bahwa ketika usia makin bertambah dan kekuatan makin melemah Allah tetap melimpahkan kekuatannya Supaya kita umatnya semakin banyak berbuah Sebagaimana terdapat di dalam bacaan kita hari ini Masmur 92 ayat 13-16 Yang menyatakan Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma Akan tumbuh supur seperti pohon aras di Libanon Mereka yang ditanam di baik Tuhan Akan bertunas di pelataran Allah kita Pada masa tua pun Mereka masih berbuah Menjadi gemuk dan segar Untuk memberitakan Bahwa Tuhan itu benar Bahwa ia gunung patuku dan tidak ada kecurangan padanya Dunia mungkin memberi batas untuk kita Bisa berusaha dan berkarya Tetapi ternyata tidak demikian bagi Tuhan Berapapun usia kita Tuhan tetap menjanjikan kasih dan kesempatan Untuk kita terus bisa berkarya Ia akan tetap memakai kita secara luar biasa Tanpa melihat berapapun usia kita Sehingga masa tua sekalipun Akan tetap menjadi masa-masa penuh sukacita bagi kita Apakah saudara berpikir Bahwa kegunaan saudara bagi Allah telah berakhir Ketika memasuki usia tua Ingatlah Masmur 92 ayat 13-16 Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur atas firman yang pagi ini boleh kami baca dan kami dengar Firmanmu mengingatkan kami Bahwa walaupun kami berusia tua Kami telah lanjut usia Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Ketika kami terus memautkan hidup kami kepada Tuhan Maka Tuhan akan memampukan kami untuk tetap berkarya Berguna bagi orang lain menjadi berkat bagi banyak orang Kami berdoa bagi para lansia Orang tua kami Kiranya Tuhan berkati mereka di dalam masa tua mereka Untuk boleh tetap berpaut kepada Tuhan Sehingga mereka boleh menjadi berkat Bagi orang-orang di sekitarnya Terima kasih atas segala berkatmu ya Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi Selamat berkarya Tuhan memberkati Terima kasih atas segala berkatmu ya Bapak